Intro Dua penggawa timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan, sudah memberikan jawaban untuk SEA Games 2023. Menurut pelatih timnas Indonesia U22, Indra Sapri menjelaskan, tinggal menunggu waktu saja bagi untuk keduanya untuk bergabung dengan timnas Indonesia di SEA Games 2023. Saat ini Marcelino Ferdinand bermain di klub KMSKDNJ asal Belgia, sementara Pratama Arhan bermain di Jepang bersama Tokyo Verdi. Sementara untuk dua pemain lainnya yang berkarir di luar negeri, yakni Elkan Bagot dan Ronaldo Kuate, Indra Sapri belum bisa memastikan. Bahkan, Indra Sapri pasrah jika klub Elkan Bagot dan Ronaldo Kuate tidak melepas mereka berdua untuk SEA Games 2023. Dia menjelaskan, sampai saat ini belum ada jawaban dari mereka untuk ikut membela timnas Indonesia di SEA Games 2023. Ronaldo dan Elkan belum ada jawaban, kalau tidak salah, Elkan baru selesai pertandingan pada 7 Mei. Prinsipnya, kalau memang dia bermain di klub dan klubnya keberatan melepas, kami tidak ada masalah, kata Indra Sapri. Timnas Indonesia sendiri tergabung di grup A pada babak penyisihan bersama dengan tuan rumah Kamboja, Myanmar, Filipina, dan Timur Leste. Sementara itu, di grup B di Uni Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, dan Laos. Sementara itu, di klub lokal sudah dilakukan pemanggilan para pemain untuk PC Timnas Indonesia. Seperti yang terjadi di PSS Semarang, yang mana tiga penggawanya yakni Afrianda Dewangga, Adi Satrio, dan Bahril Fahreja akan mengikuti PC Timnas Indonesia untuk SEA Games. Dengan demikian, laga pemungkas PSS Semarang melawan Bali United tidak akan diperkuat ketiganya. Itulah update Timnas Indonesia terbaru hari ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.